Bagi kalian fans fanatik Chicago Bulls era 90-an, kalian pasti tahu dengan pemain yang satu ini. Ya, Jude Bussler, atau yang juga dikenal sebagai The Judge, merupakan seorang roleplayer Chicago Bulls di era Second Tripit. Namanya memang kurang terdengar di media. Meski begitu, ia merupakan seorang roleplayer yang bagus. Kapten Chicago Bulls, Michael Jordan, bahkan pernah berkata bahwa Jude Bussler ini merupakan seorang roleplayer yang sempurna. Ia mampu menyumbangkan poin-poin penting dari bangku cadangan. Halo semuanya, selamat datang di kanal Youtube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas roleplayer Chicago Bulls, Jude Bussler. Baiklah, mari kita langsung mulai. Judson Donald Bussler, lahir di San Diego, California, pada tanggal 19 Juni 1968. Sedari kecil, Bussler sudah cinta dengan olahraga. Ia punya dua olahraga favorit, yaitu basket dan volley. Semenjak SMP, ia sudah aktif memainkan dua olahraga ini. Ia tidak hanya sekedar bermain, tapi ia juga amat handal dalam dua olahraga ini. Faktanya, ia berhasil masuk ke tim utama basket dan volley SMP-nya di saat ia masih SMP. Saat SMA, Bussler bersekolah di Powei High School. Sama seperti di masa SMP-nya, di SMA, ia juga aktif di dua olahraga, yaitu basket dan volley. Bussler amat handal dalam olahraga ini. Ia merupakan pemain terbaik dalam basket, dan merupakan salah satu pemain terbaik dalam olahraga volley. Bussler sendiri mengakhiri SMA-nya dengan tiga gelar juara dalam basket, satu gelar player of the year dalam basket, serta masuk ke dalam 50 pemain SMA terbaik dalam olahraga volley. Usai lulus SMA, pada tahun 1986, Bussler pun masuk ke University of Arizona. Tadinya, di Arizona, Bussler ingin lanjut aktif di dua olahraga, yaitu basket dan volley. Tapi kemudian teman-teman Bussler berkata bahwa ia tidak mungkin bisa aktif di dua olahraga sekaligus. Dan akhirnya, Bussler pun memutuskan untuk meninggalkan volley-nya dan fokus kepada basket. Bussler mengawali dua tahun pertamanya di Arizona sebagai seorang pemain cadangan. Ya, Bussler masih berstatus sebagai anak baru di dua tahun pertamanya tersebut. Skill-nya juga belum terlalu bagus, sehingga sang pelatih pun hanya bisa memberi menit yang terbatas untuk Bussler. Pada musim ketiganya, sang pelatih pun memberikan kepercayaan kepada Bussler untuk menjadi starter. Bussler langsung terpel garang di tahun pertamanya sebagai starter ini. Dengan badan tebal dan kuatnya, Bussler langsung berhasil menjadi seorang skorer dan rebounder yang solid untuk Arizona. Musim terbaik Bussler di Arizona adalah pada musim terakhirnya, yaitu musim 1989-1990. Pada musim tersebut, Bussler yang berstatus sebagai pemain senior, berhasil tampil bagus dengan rataan sekitar 15 poin, 8 rebound, dan 4 ases. Oh iya, Bussler tidak hanya tampil bagus secara individu di musim seniornya ini. Ia juga berhasil menolong timnya meraih prestasi yang bagus. Bussler saat itu berhasil membawa Arizona menjadi tim terbaik di konferensi Pac-10, membuat mereka lolos ke turnamen NCAA. South Florida menjadi lawan pertama Bussler di turnamen NCAA. Bussler tampil dengan bagus di game pertama ini. Saat itu, Bussler yang tampil selama 39 menit tampil cantik dengan 16 poin, 5 rebound, dan 7 ases. Tak hanya tampil cantik, Arizona yang ia bela juga menang saat itu. Arizona menang 79-67, dan Arizona pun lolos ke babak selanjutnya. Di game 2, Arizona dipertemukan dengan Universitas Alabama. Bussler tampil bau di game 2 ini. Ia saat itu hanya mampu mencetak 6 poin. Dan, Bussler juga saat itu punya persentos Soviet goal yang buruk, membuat Arizona mengalami kesulitan dalam offense. Akhirnya, Arizona pun kalah di game 2 ini. Arizona kalah dari Alabama, dan tersingkir dari turnamen NCAA. Bussler tetap bermain selama 4 tahun di Arizona, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 8,7 poin, 4,9 rebound, dan 2 ases per game. Usai berkuliah selama 4 tahun, pada tahun 1990, Bussler pun memutuskan untuk mengikuti draft NBA. Bussler merupakan pemain terbaik Arizona di musim seniornya. Penampilan cantiknya ini membuat beberapa tim NBA tertarik padanya. Akhirnya, pada draft 1990, Bussler pun terpilih di urutan ke-38 oleh tim Seattle Supersonics. Meski terpilih oleh Supersonics, tapi Bussler akhirnya tidak berakhir menjadi pemain Sonics. Di hari yang sama, Bussler langsung ditrade ke tim lain, yaitu New Jersey Nets. Bussler tampil cukup solid di musim NBA perdanaannya ini. Sebagai seorang rookie dengan menit terbatas, ia berhasil menyumbangkan poin yang cukup banyak untuk Nets. Bussler sendiri tidaklah lama di Nets. Usai satu musim, pada 12 November 1991, Bussler pun pindah ke tim lain, yaitu San Antonio Spurs. Sama seperti di Nets, di Spurs, Bussler tetap diberi posisi sebagai forwarda cadangan. Spurs rupanya juga tidak berniat menyimpan Bussler dalam jangka waktu lama. Usai satu bulan di Spurs, pada Desember 1991, Bussler pun kemudian dilepas dan berstatus sebagai pemain bebas agen. Lima hari setelah dilepas, Bussler pun bergabung dengan tim baru. Saat itu, ia bergabung dengan tim asuhan Don Nelson, Golden State Warriors. Masa-masa bersama GSW ini bisa dibilang merupakan salah satu masa terbaik Bussler di NBA. Tidak seperti di tim-tim sebelumnya, di Warriors, sang pelatih berani memberikan menit yang banyak untuk Bussler. Bussler sendiri tampil amat baik di Warriors ini. Sebagai seorang forwarder yang jago menembak, Bussler berhasil memberikan penampilan yang baik dari dalam dan luar garis tripoyen. Penampilan terbaik Bussler di masa-masanya bersama Warriors ini adalah pada saat pertandingan tanggal 2 April 1993, tepatnya saat Warriors berhadapan dengan Spurs. Saat itu, Bussler yang tampil selama 30 menit, tampil cantik dengan 19 poin, 4 rebound, dan 3 asis. Tak hanya tampil bagus, tim Warriors yang ia bela juga berhasil meraih kemenangan. Warriors menang 134-93 atas Mavericks. Pada off-season 1994, kontrak Bussler dengan Warriors pun habis, dan ia pun kemudian berstatus sebagai pemain bebas agen. Beberapa tim tertarik dengannya, dan akhirnya, pada off-season 1994, Bussler pun bergabung dengan tim baru, Chicago Bulls. Masa-masa dengan Chicago Bulls ini juga tak kalah indah dengan masa-masa di Warriors. Di Bulls, Bussler akhirnya bisa merasakan bagaimana rasanya berada di tim juara. Dari tahun 1996 sampai 1998, Bussler dan kawan-kawan selalu berhasil meraih gelar juara. Bussler sendiri memang hanya berperan sebagai pemain pelapis di masa-masanya dengan Bulls ini. Meski begitu, ia selalu berhasil menjalankan tugasnya dengan amat baik. Momen bersama Chicago Bulls ini merupakan masa-masa terindah Bussler di NBA. Bussler berkata bahwa ia tidak pernah lupa dengan segala momen menyenangkan yang terjadi di Bulls. Usai juara di tahun 1998, Chicago Bulls mengalami perombakan besar. Pada pemain Bulls banyak yang keluar saat itu. Jut Bussler sendiri merupakan salah satu pemain yang keluar dari Bulls. Pada tahun 1999, Bussler bergabung dengan tim lain, yaitu Detroit Piston. Bussler mendapat gaji yang sangat besar di Piston. Efek menjadi bekas pemain Bulls merupakan salah satu faktor mengapa ia bisa mendapat gaji besar di Piston. Bussler mendapat peningkatan menit yang fantastis di musim pertamanya dengan Piston ini. Menitnya meningkat dari yang sebelumnya hanya 8,2 menit per game bersama Bulls menjadi 21,1 menit per game di Piston. Sayangnya, peningkatan menit yang banyak ini tidaklah terlalu berpengaruh pada performa Bussler. Bussler tampil kurang bagus di musim Piston perdanaannya ini. Ia saat itu punya persentase fit golem buruk membuatnya menjadi seorang skorer yang kurang efisien. Usai musim 1998-1999, Bussler masih bermain 2 tahun lagi dengan Piston. Bussler mengalami penurunan menit bermain di 2 musim terakhirnya dengan Piston ini. Bussler juga tampil makin menurun di 2 musim Piston terakhirnya ini. Pada off-season 2001, usai 3 tahun bermain di Piston, Bussler pun kemudian ditreat ke tim lain, yaitu Phoenix Suns. Bussler tak lama di Phoenix Suns, baru bermain pada 6 pertandingan, Bussler pun langsung ditreat ke tim lain lagi, yaitu Orlando Magic. Di Magic, Bussler setim dengan 2 pemain hebat, yaitu Tracy McGrady dan Grant Hill. Bussler tampil agak mengecewakan di Magic. Rataan fit golem sangatlah buruk. Ia juga sudah semakin lamban dan kurang tajam. Musim 2001-2002 bersama Orlando Magic rupanya merupakan musim terakhir Bussler di NBA. Usai musim 2001-2002 selesai, Bussler pun dilepas oleh Magic dan ia pun kemudian memutuskan untuk pensiun. Usai pensiun, Bussler memilih untuk aktif dalam dunia kepelatihan. Pada tahun 2016, Bussler menjabat sebagai asisten pelatih dari Los Angeles Lakers. Saat itu, Bussler berperan untuk membangun Lakers dengan para pemain muda yang ada. Pada 2018, Bussler pun berpindah tim. Kala itu, ia bergabung ke tim kepelatihan New York Knicks. Sampai saat ini, Jude Bussler masih berstatus sebagai asisten pelatih New York Knicks. Bussler sendiri punya performa yang cukup apik sebagai asisten pelatih dan mungkin saja, ia dapat menjadi pelatih utama suatu saat nanti. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.